Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kali ini kita bisa belajar lewat video Kali ini kita akan belajar tentang Modof dan Modof Ileh Meminjam istilah dalam tata bahasa Indonesia Modof dan Modof Ileh secara simpel disebut kata majmuk Yakni gabungan dari dua atau beberapa kata yang mempunyai satu makna Kata yang dimaksud adalah kata benda disebut dengan isim Contoh dalam bahasa Indonesia misalnya Misalnya buku Muhammad Kata yang pertama buku, kata yang kedua Muhammad Buku dan Muhammad apabila digabungkan menjadi buku Muhammad Asalnya dua kata Dan memang dua kata tetapi maksudnya adalah satu kata Buku Muhammad Kata yang pertama buku, kata yang kedua Muhammad Kalau digabungkan menjadi buku Muhammad Buku Muhammad yang mana? Kalau misalnya ditunjuk maka akan ditunjuk satu benda Buku tetapi kebunyanya Muhammad Dua kata tetapi dianggap satu kata Karena mempunyai satu makna Dalam bahasa Arab Buku Muhammad Bahasa Arabnya yaitu Kitabu Muhammadin Kitabu Muhammad Buku Kitab Muhammad Muhammad Menjadi Kitabu Muhammadin Kata itu disebut Kata itu disebut Idofah Ya Dalam bahasa Arab disebut Idofah Dan yang dimaksud dengan Idofah Yaitu Kata yang terdiri dari Mutof dan Mutof Ileh Kata yang pertama disebut Mutof Kata yang kedua disebut Mutof Ileh Jadi Kitabu Muhammadin Yang Kitabu disebut Mutof Yang Muhammadin disebut Mutof Ileh Kemudian apabila terdiri dari Tiga kata isim Misalnya Ditambah satu kata lagi Kitab Muhammad Idris Kitab Muhammad Idris Kata yang pertama Kitab Kata yang kedua Muhammad Kata yang ketiga Idris Bahasa Indonesia Buku Muhammad Idris Terdiri dari tiga kata Tetapi tiga kata itu Dianggap satu kata Karena mempunyai satu makna Kitab Muhammad Idris Yang mana Yaitu satu saja Kitab Muhammad Idris Maksudnya Kitabnya Muhammad Idris Kalau demikian adanya Seperti contoh barusan Kitabu Muhammad Idris Maka Kitabu menjadi Mutof Muhammad menjadi Mutof Ileh Atas Kitab Dan Idris menjadi Mutof Ileh Atas Muhammad Kitabu Muhammad Idris Mutof Bisa berasal dari Isim Mudekar Atau isim yang bermakna Laki-laki Muanas Isim yang bermakna Perempuan Bisa juga dari isim Mofrod Isim yang bermakna Satu Dari isim Muzanah Isim yang bermakna Dua Isim Jama Isim yang bermakna Banyak Bisa berasal dari isim Murof Atau kata depan Tetapi Untuk Mutof Tidak boleh Terdiri dari isim Makrifah Atau diawali Al Ya Tidak boleh Mutof itu ada Alnya Misalnya Alkitabu Muhammad Idris Itu tidak boleh Kenapa? Karena memang demikian Kaedahnya Terus mengenai tanda Harkat Mutof Itu bergantung Pada statusnya Dan kedudukan Atau ikrobnya Di dalam susunan kalimat Kenapa kitabu Di Harkat Idoma Karena kitabu Statusnya Sebagai Muktada Atau Sebagai subjek Dari kalimat Di dalam kalimat Tersebut Tetapi Untuk Mutof Itu ada Kedentuannya Yaitu Harus Khofat Alias Majrur Biasanya Diharkati Kasroh Sebagai tanda Utamanya Karena Khofat itu Tidak selamanya Kasroh Itu bergantung Dari Status Dari isimnya Ada Yang Khofat Dengan Ya dan Non Ada Bahkan Ada juga Yang Khofat Itu Dengan Harkat Padah Itu Pembahasannya Di Pembahasan Yang lain Atau Di judul Yang lain Tentang Iqrob Tepatnya Tentang Iqrob Khofat Baik Kiranya Itu saja Penjelasan Mengenai Mutof Dan Mutof Ileh Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Selanjutnya Kita akan Mempelajari Contoh Tentang Mutof dan Mutof Ileh Ini Di dalam Kalimat Terima kasih